Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pai Network yang terbaru lagi ya disini ada berbagai macam informasi yang berasal dari berbagai negara mulai dari Indonesia dan juga sampai ke Amerika ya terkait dengan perkembangan projek Pai Network dan juga ada yang tidak ketinggalan dari negara China ya rekan-rekan disini langsung dikutip dari Twitter ya atas nama Pee International News yang mana disini memberitakan informasi terkait dengan pergerakan Pai Network di seluruh dunia ya nah kemudian disini informasi yang pertama ya rekan-rekan memberitakan tentang Pee GCV atau Mall GCV ya yang mana disini ada informasi yang sangat mantap sekali seperti tangga untuk Mall GCV ya nah disini kita diarahkan untuk membuka daripada Mall GCV di dalam aplikasi Pee Browser rekan-rekan ya dalam Pee Brandstone dan disini juga disebutkan bahwa untuk pejabat Mall GCV ini ya rekan-rekan penanggung jawabnya adalah si Sanji ya dan juga Senhua nah kemudian disini juga ada Pee Twitter resmi ya at Pee Core Team ya rekan-rekan dan disini tampilan seperti berikut ya ini sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya jadi disini rekan-rekan juga bisa mengakses daripada ini ya rekan-rekan Mall GCV disini dalam aplikasi Pee Browser dan masuk dalam Pee Brandstone proposal 2023 rekan-rekan nanti bisa klikkan saja ya untuk Mall 314.000 dolar yang ada disini ya rekan-rekan ini adalah Mall resmi GCV semoga disini nanti bisa goal ya rekan-rekan dan kita bisa berbelanja tentunya menggunakan harga konsensus global ya agar satu koin Pee rekan-rekan itu bisa memborong semuanya ya dan bahkan rekan-rekan juga bisa berbelanja dengan sangat banyak sekali ya ketika Mall ini sudah resmi di listing ya rekan-rekan dan sudah masuk dalam SDK Manet Pinot kemudian disini kalau kita lihat dalam informasi berikutnya ya masih dalam Pee International ya rekan-rekan nah disini ada dua gambar hasil voting demokratis ya yang mana disini berkaitan dengan harga konsensus global dan beberapa orang ingin komunitas GCV ya menerima orang-orang yang jahat ya yang diambil dari bintik matahari nah disini mungkin ada semacam perdebatan tentang harga daripada koin Pee itu sendiri rekan-rekan dan disini juga disebutkan jika nilai konsensus rendah maka mata uang dasar tidak cukup untuk membeli ponsel ya dan juga volume transaksi pembayaran Pee yang rendah banyak platform tidak akan memiliki tingkat kemanfaatan ya dan tidak dapat dipromosikan dan tidak valid ya rekan-rekan artinya disini memang untuk nilai GCV saya rasa juga bisa bersifat semacam rasional dan juga realistis ya dan disini kalau kita lihat survei dalam GCV ya banyak sekali yang mendukung ya 95% ini yes kemudian disini untuk mendukung yang Mall GCV tentu saja juga sangat banyak sekali ya rekan-rekan nah tentu saja disini ketika Pee itu memiliki harga yang sangat tinggi sangat fantastis tentu disini sangat mantap sekali ya tapi disini kita juga harus berpikir secara realistis kemudian disini juga ada informasi yang cukup mantap cukup menarik sekali ya yang mana disini juga memanggil komunitas para pionier semuanya di seluruh dunia ini adalah penggunaan suara dari 100 orang yang paling berpengaruh teratas di dunia cryptocurrency tahun 2023 ya rekan-rekan dan disini di dalam koin telegraph ya nah disini juga ada menghadirkan dokter Nicholas N. Kokalis rekan-rekan nah seperti berikut ini ya nah kemudian disini kita lanjut lagi ke informasi berikutnya disini banyak sekali informasi demi informasi yang ada ya rekan-rekan saya rasa disini pergerakannya sangat cepat sekali ya bahkan setiap menit itu ada banyak informasi terutama disini juga ada yang berkaitan dari negara Indonesia ya diberitakan oleh Pee International News ya disini ada pameran barater Pee Network di Indonesia dan juga para pionier menukar barang atau menukar Pee untuk barang yang diterima secara global ya dengan harga konsensus 314 ribu dolar untuk satu koin Pee nya jadi disini beberapa waktu yang lalu ada semacam event jadi ada semacam event barter yang ada di negara Indonesia ya rekan-rekan dan tabelnya seperti berikut ini ya ini dalam foto screenshot nah disini ada barter akbar ya di negara Indonesia di Banten ya rekan-rekan disini harga konsensus nah kemudian disini juga ada semacam foto-fotonya ya kemudian disini kalau kita lihat dalam kolom komentar disini ada pionier yang berkomentar dari negara Indonesia ya ini ada di Banten ya rekan-rekan sangat mantap kemudian disini juga ada yang dari Cianjur kemudian disini mengenai atau berkaitan dengan barter tersebut ya disini juga diutarakan atau diunggah langsung oleh salah satu ketua KPIG ya yaitu harus muniri dalam channel Youtubenya ya rekan-rekan disini beberapa waktu yang lalu disini masih 4 jam ya nah disini memberitakan informasi yang sangat eksklusif sekali ya rekan-rekan tentang barter yang terjadi disini ya dengan harga atau nilai konsensus secara global ya nah kemudian disini ada KPIG ya nah anggota KPIG ya rekan-rekan saya rasa disini cukup mantap sekali ya nah disini juga ada semacam event pertemuan secara langsung ya rekan-rekan nah disini dalam durasi sekitar 21 menit ya nah disini banyak sekali diikuti para pionier semuanya di negara Indonesia ini juga diberitakan oleh media-media secara internasional ya jadi disini komunitas daripada pionier memang sangat banyak sekali ya rekan-rekan nah jadi disini kalau kita lihat di Indonesia sudah sudah mulai bergerak ya sudah ada semacam event-event barter ya rekan-rekan nah kemudian nanti apakah harganya akan harga GCV ketika listing ya ya kita tinggal nantikan saja keputusan resmi dari pihak pemilik proyek yaitu dokter Nikolas ya kemudian disini kita beralih ke informasi lagi ya rekan-rekan masih terkait dengan festival barter ya disini kita beralih ke negara Amerika Serikat ya negara dari dokter Nikolas disini ada informasi ya Amerika The America Great Festival ya diadakan secara lokal di negara bagian Virginia ya rekan-rekan ini negara Virginia ya dimana P.P.O. Mir menampilkan stand jaringan P yang menukar pembayaran dengan menggunakan koin P ya dan acara tersebut membunyikan salam tahun biaru ya rekan-rekan dan disini juga ada semacam informasi yang sangat mantap ya disini ada gambar 3 platform yang berpartisipasi dalam hackathon disini bisa membayar tagihan Alipay ya jadi disini kita bisa membayar tagihan Alipay ya dan gunakan P untuk membayar tagihan telepon tagihan listrik dan tagihan internet ya dan pengeluaran bulanan lainnya ini ada di negara Amerika ya rekan-rekan jadi disini mungkin sudah digunakan semacam kode barcode ya atau untuk pembayaran menggunakan koin P ya di negara Amerika ya rekan-rekan disini kalau kita lihat informasinya seperti berikut ini ya disini menampilkan bermacam foto ya rekan-rekan hanya beberapa screen show tapi disini ada keterangan Pai Network ya komentar disini juga disebutkan atau diberitakan ya masih dalam P International News Pai Network komunitas P di negara Amerika Serikat ya telah melakukan barter secara besar-besaran dan pionir berpartisipasi dalam acara tersebut ya dengan sangat gembira ya rekan-rekan ini pernah saya beritakan beberapa waktu yang lalu ya jadi informasi-informasi disini memang saling berterkaitan ya rekan-rekan dan saling berhubungan ya karena disini kita sedang mengulas tentang barter yang ada di berbagai negara ya rekan-rekan terutama Indonesia juga ikut terlibat ya nah ini cukup mantap ya rekan-rekan bagaimanapun dapat rekan-rekan ya bisa tulis dalam kolom komentar ya meskipun disini juga banyak sekali para pionder yang mengeluh tentang Pai Network yang masih belum KGC masih belum open minute dan masih terkesan lambat ya karena disini progres daripada koin P itu memang tidak berfokus pada listing ya dan disini memang jelas berbeda konsep dengan cryptocurrency yang lain termasuk dengan core mining yang saat ini sedang viral dan trending topic ya rekan-rekan dan disini core rupanya sudah ikut atau sudah minat lebih dulu daripada projek Pai Network itu sendiri ya nah disini mungkin agak sedikit berbeda projeknya ya rekan-rekan jadi rekan-rekan harus ketahui itu ya kalau hanya sekedar listing itu sangat dimungkinkan bisa ya rekan-rekan tapi disini memang harus dimulai dengan kematangan ekosistem dan juga kematangan dalam aplikasi ekologinya itu ya kemudian disini kalau kita lihat dalam berbagai negara terutama juga ada datang dari negara Vietnam ya disini juga memberitakan informasi barter dengan harga GCV ya rekan-rekan dari negara Vietnam ya jadi disini memang untuk harga GCV untuk barter saya rasa sudah familiar sekali ya disini kita juga bisa melihatnya ya rekan-rekan nah disini untuk tukar barang di Vindlong di Vietnam ya 15 Januari ini masih baru ya rekan-rekan di sini memang harganya itu harga GCV ya dan disini kalau kita lihat ya seperti berikut ini informasinya ya rekan-rekan secara live ya nah disini ada videonya ini dari negara Vietnam ya rekan-rekan nah ini cukup mantap ya nah disini tampilannya seperti berikut ini ya rekan-rekan nah bagaimana pendapat rekan-rekan ya untuk rekan-rekan saya rasa juga harus selalu klik tombol petirnya ya dan juga ke arah projek yang lainnya agar rekan-rekan itu bisa mendapatkan cuan dari arah mana saja oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif kepada para pioner semuanya ya dan jangan lupa garap-garap projek yang lainnya cek link yang ada dalam kolom deskripsi ya agar rekan-rekan bisa mendapatkan cuan dengan sesegera mungkin ya tapi pada menunggu pain network yang mungkin disini memang masih membutuhkan sedikit waktu ya karena disini memang kita masih belum memasuki mainnet berikutnya dan juga ada event hackathon disini ya rekan-rekan dan untuk pergerakannya ya sangat mantap sekali ya sekian dan terima kasih selamat menikmati